Halo teman-teman, kembali lagi di channel RL Klik Di video aku kali ini, aku mau sedikit share cara belajar rumus count if Oke, langsung aja yuk kita simak videonya Baiklah teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu fungsi rumus count if ini untuk apa sih Jadi, rumus count if ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang hanya memenuhi satu kriteria Oke, disini aku akan kasih contoh yang sederhana saja agar lebih bisa dipahami. Disini sudah ada data karyawan beserta bagiannya ya. Nah, disini kita akan menghitung jumlah karyawan per departemen ada berapa Jadi, disini sudah terdapat kolom departemen juga. Nah, disampingnya ada kolom kuantiti Nah, kuantiti ini kita akan isi dengan jumlah karyawan per departemen yang ada di kolom sini. Langsung saja kita ketik rumus sama dengan count if Nah, di bawah sini ada count if kita double-klik saja Nah, rumus count if ini ada dua parameter yang harus kita isi yaitu range dan kriteria dipisahkan oleh titik koma atau koma tergantung komputernya. Kalau petunjuknya mengharuskan titik koma, kita gunakan titik koma. Kalau petunjuknya koma, kita gunakan koma. Dan disini untuk pemisahnya aku gunakan titik koma ya. Lalu untuk range-nya, pilih kolom H yaitu kolom departemen Jadi, teman-teman bisa langsung klik di kolom H seperti ini atau bisa juga blok sel pertama H4 sampai bawah sini H13 Nah, tapi disini aku mau langsung saja klik kolom H di atas sini karena di bawahnya tidak ada data lain ya teman-teman Lalu, ketik pemisahnya yaitu titik koma Setelah itu untuk kriterianya pilih sel departemen disini yang paling pertama yaitu K4 Nah, rumusnya sudah selesai ya seperti ini Lalu, enter Nah, disini sudah muncul hasilnya ya teman-teman Jadi, departemen accounting jumlahnya ada 3 orang Dan ini tinggal tarik saja rumusnya ke bawah Nah, disini kita bisa lihat juga purchasing ada 5 orang dan planning ada 2 orang Jadi, total karyawan ada 10 Sama seperti nomor disini ya Oke, teman-teman cukup sekian video aku kali ini Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe